Intro Kita semua sepakat bahwa ini momen yang pas banget untuk kita. Liburan aja semua ke Jogja sama-sama. Kita udah terlalu lama gak ngumpul bareng. Intro Punya film dimana semua orang yang terlibat di dalamnya begitu passionate. Saya bisa merasakan kalau film ini tuh betul-betul kayak ekspresi cinta dari... Dari Niko, dari Dian, dari Asti, Titi, Sisi, semua yang ada di sini. Kira-kira memenuhi ekspektasinya gak yang mantap kelas kami, Asti? Baper. Kalau buat kami sih udah agak bingung ya. Karena kami terlibat dengan pembuatan, prosesnya, kami lihat semua. Jadi kalau ditanya, udah campur aduk. Misalnya emang dari kecil, dari zaman kita masih kecil-kecil lah. Saya gak masih sekolah sekarang udah dewasa pun ketemu gak masih familiar. Kayaknya itu deh rasanya saya sama temen-temen saya mau termasuk sama Niko gitu ya. Kayaknya itu ya gitu. Film-film di Indonesia lain, karena kebanyakan Jogja diambil itu sebagai set masa lalu biasanya. Padahal Jogja yang sekarang itu sangat dinamis, sangat artistik, dan orang-orangnya itu sangat-sangat kreatif gitu. Dan menurut saya ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk sebuah pertemuan, sebuah reuni. Kita Rili sama Mira datang ke lokasi, ya kita coba cari atmosfernya sebanyak mungkin. Dan memang untuk kali ini, saya bikin lagunya lebih intim gitu ya. Karena ini lebih menjurus ke Rangga dan Cinta. Pertama kan persahabatan antara persahabatan dan cintanya, presentasinya agak seimbang sekarang lebih intim. Favourite kita yang mana, terus keseruan yang mana. Kalau saya mau bilang temen-temen, saya pribadi sih saya suka semuanya. Karena kembali lagi kita mengerjakan semua scene, cerita demi cerita, setiap hari pakai hati. Jadi semuanya benar-benar terasa sangat real, terasa sangat seru, terasa sangat membahagiakan buat saya. Dan saya percaya teman-teman yang lain juga. Saya mau memberikan spoiler cerita ini. Tidak ada yang menceritakan siapa, apakah Rangga akan bertemu dengan ibunya, endingnya happy ending atau tidak. Mereka sangat mengimpan. Sampai Rangga. Saya cinta kamu.